Bahwa nanti anak cucu kita insya Allah tidak akan seperti kita dari sejak kecil sampai kemarin itu menghargai orang sebagai turun Nabi Padahal mereka tidak ada kaitan dengan Nabi Menciumi tangan yang dianggap sebagai turun Nabi ternyata tangan mereka bukan tangan cucu Nabi Bagaimana sakitnya hati kita hari ini Jangan sampai itu semua terulang untuk anak cucu kita di masa yang kebapak Bangsa Nusantara sebagai Bani Sailendra Dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Wali, Madura Semuanya satu saudara Wali Sailendra, Wali Nusantara Yang berbukti mampu membangun pada pengaturan peace di masa lalu Kemudian masa Nusantara dan masa Indonesia Dan untuk masa depan kita pun akan mempertegas kepada anak cucu kita Bahwa ahlak itu penting tetapi kehormatan kita sebagai bangsa itu jauh lebih penting Bagaimana kita harus nubang terhadap sesuatu yang pasti yang sudah jelas Karena sudah ada hasilnya Tertikatif, kain fisik, evident bahwa secara biologi Para kabib ini bukan turunan Nabi Lalu kita harus nubang bahwa itu turunan Nabi tidak bisa lagi Kalau kemarin-kemarin waktu baru masih secara kajian pustaka Bahwa kabib-kabib ini bukan turunan Nabi itu tidak apa-apa Tersudan juga Tapi ketika seorang doktor yang membidangi bidangnya biologi dan genetika Sudah mengatakan bahwa secara ilmunya Dia berani mengimpulkan bahwa kabib-kabib Balawi bukan turunan Nabi Maka kita harus yang usbuban pada Balawi, usbuban pada dokter-dokter ini Mereka tidak mungkin berani berbohong Kenapa? Kalau dia berbohong, maka dia sama saja merumpuhkan kredibilitas, kredensi, kredibilitas Bahkan jabatan mereka yang telah lama mereka bangun Kalau sampai impulan mereka ini tidak sesuai dengan hakikat ilmiah Dan ini bukan hanya dokter Sutan Suti Hartor Bukan hanya dokter Ari Kemp dari Indonesia Yang menurut saya mereka lebih pinter sebenarnya dari luar negeri Tapi juga sebagai bahan referensi Dokter Timur Ejahid dari Timur Tengah Itu sudah mengatakan hal yang sama Bahwa hasil PGM-A dari para orang-orang yang mengaku turunan Nabi yang ada di Hadramaut Tidak terbukti mereka tetap membukti bahkan bukan hanya tidak terbukti sebagai turunan Nabi Mereka tidak terbukti keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail Kemudian dokter Abdullah Ashwaibi dari Yaman juga Seorang dokter pakar DNA, ahli biologi dari Yaman, dokter Abdullah Ashwaibi Sudah mengatakan bahwa Lalu ini bukanlah keturunan Nabi berdasarkan DNA-nya Turunan Nabi harus ber-DNA Aplogurupnya J sebagai ciri awal sebelum dilihat ciri-ciri yang lainnya Sementara ciri awal tadi Bahlawi ini tidak ada kode Aplogurup J-nya Ini faktor dari Yaman Kemudian ahli patwayaman, muftiyaman, Syekh Sarfuddin Santuddin Mengatakan bahwa bahlawi secara kajian ilmu nasab Tidak termasuk sebagai keturunan Nabi Ini sudah dua tuh pakar Daryama Ketama pakar DNA, yaitu dokter Abdullah Ashwaibi Kemudian muftinya, pakar patwanya Sudah mengatakan mereka bukan turunan Nabi Kabib-Habib Balawi ini bukan turunan Nabi Satu lagi, seorang ulama hadis Namanya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i Orang semua ini banyak untuk kita kitab hadisnya Dia sudah mengatakan Ba'lawi Al-Azal Al-Qudai ini Bukan keturunan Baginda Nabi Muhammad SAW Kemudian seorang dokter dari Iraq Seorang naqib Daripada nakobatul asrab fil alam al-islami dari Iraq Dokter Yasin Al-Khalidari Seorang ilmuwan di Iraq yang sangat terkenal Lihat berita-berita tentangnya banyak tahu Di Youtube-Youtube-nya banyak keterangan Bagaimana dia meneliti masyarakat di Iraq Bagaimana Hazariah ini juga menguasai Iraq Orang-orang yang mengatakan Nabi di Iraq Juga ternyata orang-orang Hazariah yang sama Walaupun mereka bukan berhapa geluh Tetapi ada turunan-turunan dari Hazariah Ini sudah terbukti di Iraq yang sama Di Iran juga sama Jadi fenomena Hazariah ini Bukan hanya fenomena di Israel dan Indonesia Tetapi juga nampaknya Merupakan olayang tanah Mereka ingin menguasai dunia Dokter Yasin Ali Al-Khalidari ini Dari Iraq Sudah menimbulkan bahwa Balawi ini bukan turunan Nabi Juga Sheikh Abu Bakrah At-Turbani Sheikh Ahmad bin Abu Bakrah At-Turbani Mengatakan Balawi bukan turunan Nabi Kemudian juga Sheikh Murad Sukri Tuaidan Mengatakan bahwa Balawi bukan turunan Nabi Sheikh Profesor Ali At-Tantawi Mengatakan juga Bahwa mereka Balawi ini bukan turunan Nabi Tambah satu lagi Pakar sejarah Yaman Namanya Dokter Nabil Al-Qurhi Sudah mengatakan Balawi juga bukan turunan Nabi Walaupun Dari tesis-tesis mereka ini Tidaklah rompat Sebagaimana Saya menyusuri sampai ke bawah Tetapi Mereka telah Menyakini Walaupun hanya berdasarkan Satu Adna Korinatin Bahwa Balawi ini Bukan turun Nabi Karena mereka orang Yaman Mereka tahu Bagaimana Keluarga Balawi Tetapi Karena kita orang Indonesia Yang tidak mengerti Bagaimana Sosiologi Antropologi Para Balawi di Yaman Maka kita Lebih pajar Kita lebih dalam Di dalam menelitinya Maka saya kira Dari para mereka Para ulama-ulama pendahulu Yang telah mengatakan Balawi ini bukan turunan Nabi Memang Kesimpulan Yang sangat Terperinci Dan komprehensif Baru dari Indonesia Pada 2023 2024 Dan ini akan menjadi referensi Bagi anak cucu kita Kedepan Agar mereka Mewapadai Bukan hanya dari Balawi Mungkin saja nanti akan muncul Dari klan yang lain Mengaku sebagai keturunan Nabi Maka apabila Di suatu waktu Di suatu masa Yang akan datang Ada lagi sebuah klan Seperti Balawi Yang mampu untuk Agak Kedohongan mereka Dalam tanda kutip Selama 550 tahun Mengaku sebagai keturunan Dan baru terbontak Pada 2023 Dengan pemberitaan Yang sangat masif Tanpa akhya Tenggara Bahkan ini menjadi Perhatian di dunia Islam Ini jangan bantai nanti Kalau suatu masa Anak cucu kita Ada lagi Yang orang-orang yang mengaku Seperti ini Mereka itu Tidak mempunyai Pame Tidak mempunyai Penjata Untuk menameni mereka Dari klaim-klaim Seperti itu Dengan adanya 2023 2024 Ini Oleh para pendekar-pendekar Yang adil hari ini Dan yang lainnya Bahwa Nanti anak cucu kita Insya Allah Tidak akan seperti kita Dari sejak kecil Sampai kemarin itu Menghargai orang Sebagai turun Nabi Padahal mereka Tidak ada kaitan dengan Nabi Menciumi tangan Yang dianggap Sebagai turun Nabi Ternyata tangan mereka Bukan tangan Cucu Nabi Kita bersodakoh Pada orang yang kita Anggap sebagai cucu Nabi Ternyata kita bersodakoh Pada orang Yang bukan cucu Nabi Bagaimana Sakitnya hati kita Hari ini Jangan sampai itu semua Terulang untuk anak cucu kita Di masa yang akan datang Maka Segala persimpulan hari ini Dibukukan Dan kita sudah Membukukan itu Kita juga Sedang menetap Buku yang satu Dihancurkan Tapi buku yang lain Tidak bisa dihancurkan Bahkan kita harus Membunyikan Dicor Perjalanan pada tahun ini Membunyikan Sehingga Walaupun ada Sebuah kekuatan Untuk menghancurkan Semua berita Mungkin youtube-youtube Ini tidak akan Dipreteli beritanya Di web-web Akan dipreteli beritanya Sehingga 3 tahun 5 tahun 10 tahun Akan hilang lagi Ini masalah ini Tapi tidak akan bisa Kita Keturunan Penanggungan Jatuh Otaknya Mempunyai Bangkawan Masa depan Yang juga Tidak akan Kalah Bahkan lebih Dari orang-orang Hazat Kita Sudah biasa Untuk berperang Sehingga dulu Leluhur-eluhur kita pun Menjadi Orang-orang Yang Memimpin Peradaban Dan oleh karena itu Kita akan Berikan resonans Semangat ini Tepat seluruh Pendusantara Bangka-bangka yang besar Bangka yang telah Terbukti Sebagai bangka Yang telah Mampu Untuk membangun Peradaban Nusantara Mencapai puncak Kejayaannya Sebagai Bani Sailendra Bangsa Nusantara Sebagai Bani Sailendra Dari Sumatera Dari Jawa Dari Kalimantan Dari Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara Barat Wali Madura Semuanya Satu saudara Bani Sailendra Bani Nusantara Yang telah terbukti Mampu Membangun Pada Bagaimanapun Di masa lalu Kemudian Masa Nusantara Dan masa Indonesia Dan Untuk masa depan Kita pun akan Mempertegas Kepada anak cucu kita Bahwa Ahlak itu penting Tetapi kehormatan kita Sebagai bangsa Itu jauh lebih penting